Tim Resmob di Reskrimsus Polda Jambi mengamankan dua pelaku curanmor lintas kabupaten di Provinsi Jambi ini. Nah, mantap pak. Kabarnya, dua pelaku ini sudah 17 kali melakukan aksinya di Kota Jambi. Bagaimana informasinya? Kita pantau, di pantauan. Bang Jek. Tim gabungan Resmob Polda Jambi bersama Opsnal Polresta Jambi mengamankan tiga orang pelaku pencurian sepeda motor. Kabit Humas Polda Jambi Kombes Polmulia Prianto mengamankan ketiga pelaku dari dua tempat berbeda. Dan salah satu pelaku merupakan penadah dari aksi kejahatan tersebut. Kombes Polmulia mengatakan pelaku berinisial MT 51 tahun bersama M 46 tahun. Di jalan lintas Jambi Mora Bulian, Kabupaten Batanghari pada 24 Juni 2022. Mulya mengatakan pelaku MT merupakan eksekuter pembobolan sepeda motor yang baru saja melakukan aksinya di wilayah hukum Sarulangun. Selain pelaku yang beraksi, polisi juga mengamankan C 44 tahun di kawasan Persicam Kota Jambi yang merupakan penadah dari hasil pencurian sepeda motor. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku sudah beraksi 17 kali di empat kabupaten di Provinsi Jambi. Ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapulda Jambi. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.